Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Fikianur Aziz Disini mau menjelaskan tentang PMT atau pemutus daya Pemutus tenaga listrik atau PMT Adalah saklar yang dapat digunakan Untuk menghubungkan atau memutuskan instalasi listrik Dalam keadaan berbeban sesuai dengan ratingnya Pada saat PMT menghubungkan atau memutuskan arus listrik Atau juga bisa disebut sebagai beban Terjadi busur api Untuk memadamkan busur api PMT dilengkapi dengan media pemadam busur Antara lain yaitu berupa minyak, udara, dan gas Nah ini adalah diagram satu garis Misalkan gangguan hubungan singkat terjadi di titik air Kejadian ini akan menimbulkan arus hubung singkat Mengalir ke titik air Yang bersumber dari generator G1 dan G2 Maka pemutusan daya 2 dan 3 akan terbuka Untuk melokalisir jaringan yang terganggu Sehingga jaringan yang sehat tetap beroperasi Misalkan trafo T4 hendak dirawat sehingga pemutusan daya 7 dan 8 harus dibuka Akibatnya aliran daya ke jaringan L2 akan terputus Untuk mencegah pemutusan aliran daya Pemutusan daya 9 ditutup Sehingga jaringan L2 dipasok dari trafo T3 Syarat-syarat pemutusan daya Nah berikut adalah syarat-syarat pemutusan daya Pertama Mampu menyalurkan arus maksimum sistem secara kontinu Yang kedua Mampu memutuskan dan menutup jaringan dalam keadaan berbeban maupun terhubung singkat Tanpa menimbulkan kerusakan pada pemutus daya itu sendiri Yang ketiga Dapat memutuskan arus hubung singkat dengan kecepatan tinggi Agar arus hubung singkat tidak sampai merusak peralatan sistem Nah lalu disini ada hubungan relay dan pemutus daya Bagian utama pemutus daya adalah kontak tetap dan kontak bergerak Kontak bergerak dapat digerakkan secara manual Atau dengan bantuan motor listrik Atau sistem pneumatik Jika kontak bergerak ditarik ke atas Maka pemutus daya dalam kondisi tertutup Jika kontak bergerak didorong ke bawah Maka pemutus daya dalam kondisi terbuka Nah disitu ada gambar ya Bisa kita lihat sama-sama Terus ada keterangannya juga Nomor satu disitu kontak tetap Dua kontak bergerak Tiga beri kontak Empat tungkai penggerak Lima isolator dan enam itu tangki berisi minyak Ilustrasi pemutus daya dan relay Nah mari kita lihat semua sama disini ada keterangan P yaitu gas KU kontak utama atau kontak utama pemutus daya TP tungkai penggerak TC kumparan pengganjal G ganjal Dan CT disitu ada trafo arus R1 atau R12 real arus lebih K12 kontak real Misalkan hubungan singkat terjadi pada fasa R Maka arus di fasa R melonjak relatif besar Arus yang besar ini melalui kumparan primer CT1 Akibatnya arus yang mengalir di kumparan sekunder CT1 Dan relay R1 juga semakin besar Jika arus tersebut melalui distelan Arus real maka real bekerja menutup kontak K1 Akibatnya arus mengalir pada kumparan pengganjal TC sehingga ganjal G tertarik ke atas Akibatnya tungkai penggerak TP tertarik ke kiri Dan kontak utama KU terbuka Proses pemutusan rangkaian suatu sistem Pada waktu pemutusan atau penghubungan suatu rangkaian sistem tenaga listrik Maka pada PMT akan terjadi busur api Hal tersebut terjadi karena pada saat kontak PMT dipisahkan Beda potensial diantara kontak akan menimbulkan medan elektrik diantara kontak tersebut Seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini Nah, di bawah itu ada gambarnya Ada kawasan negatif, kawasan positif, elektron, ion positif, elektron hasil emisi termis atau bintik katoda Arus yang sebelumnya mengalir Pada kontak akan memanaskan kontak dan menghasilkan emisi termis pada permukaan kontak Sedangkan medan elektrik menimbulkan emisi dan ini pada kontak katoda Kedua emisi ini menghasilkan elektron bebas yang sangat banyak dan bergerak menuju kontak anoda Elektron-elektron ini membentur molekul netral media isolasi di kawasan positif Benturan-benturan ini akan menimbulkan proses ionisasi Dengan demikian jumlah elektron bebas yang menuju anoda akan semakin bertambah Dan muncul ion positif hasil ionisasi yang bergerak menuju katoda Perpindahan elektron bebas ke anoda menimbulkan arus dan memanaskan kontak anoda Ion positif yang tiba di kontak katoda akan menimbulkan dua efek yang berbeda Jika kontak terbuat dari bahan yang titik lebuannya tinggi Misalnya tungsten atau karbon Maka ion positif akan menimbulkan pemanasan di katoda Akibatnya emisi termis semakin meningkat Jika kontak terbuat dari bahan yang titik leburannya rendah Misal tembaga ion positif akan menimbulkan emisi medan tinggi Hasil emisi termis ini dan emisi medan tinggi Akan melanggengkan proses ionisasi Sehingga perpindahan muatan antar kontak terus berlangsung Dan inilah yang disebut busur api Emisi adalah peristiwa pelepasan elektron dari permukaan suatu logam menjadi elektron bebas Di dalam gas ada dua proses emisi Yaitu emisi termis dan emisi medan tinggi Untuk memadamkan busur api tersebut Perlu dilakukan usaha-usaha yang dapat menimbulkan proses ionisasi Antara lain dengan cara sebagai berikut Cara yang pertama Meniupkan udara ke selak kontak Sehingga partikel-partikel hasil ionisasi dijauhkan dari selak kontak Yang kedua Menyemburkan minyak isolasi ke busur api Untuk memberi peluang yang lebih besar Bagi proses rekombinasi Yang ketiga Memotong busur api dengan tabir isolasi atau tabir logam Sehingga memberi peluang yang lebih besar bagi proses rekombinasi Yang keempat Membuat medium pemisah kontak dari gas elektronegatif Sehingga elektron-elektron bebas tertangkap oleh molekul netral gas tersebut Jika pengurangan partikel bermuatan karena proses ionisasi Lebih banyak daripada penambahan muatan Karena proses ionisasi Maka busur api akan padam Ketika busur api padam Di selak kontak akan tetap ada terpaan medan elektrik Jika suatu saat terjadi terpaan medan elektrik Yang lebih besar daripada kekuatan di elektrik media isolasi kontak Maka busur api akan terjadi lagi Jika suatu elektron bebas bergabung dengan suatu ion positif Akan dihasilkan suatu molekul netral Peristiwa penggabungan ini disebut deonisasi Ada empat proses 1. Deonisasi medan elektrik 2. Deonisasi rekombinasi 3. Deonisasi akibat pendinginan 4. Deonisasi tangkapan elektron Jenis-jenis PMT berdasarkan pemadam busur apinya 1. PMT dengan media minyak Ada block oil CB PMT isi minyak banyak Low oil content CB pinti isi minyak sedikit 2. PMT dengan media udara Ada PMT udara hembus Ada PMT dengan udara hampa Atau vakum CB PMT dengan media gas Sulfur hexol fluid Untuk jenis gas CB ini Yang paling banyak kita gunakan Karena kendalanya dan low maintenance Jenis penggerak PMT PMT dengan penggerak pegas atau PER Kontak-kontak PMT digerakkan oleh tenaga pegas atau PER Yang diisi oleh motor listrik Ada juga PMT dengan penggerak hidrolik Minyak hidrolik yang dipompa Dengan motor listrik pada tekanan tertentu Untuk menggerakkan kontak-kontak PMT Dan PMT dengan penggerak pneumatik Udara yang ditekan oleh pompa motor listrik Kompresor Hingga tekanan tertentu ditampung Dalam tangki reservoir Untuk menggerakkan kontak-kontak PMT Saklar PMT minyak OCD Saklar PMT ini dapat digunakan Untuk memutus arus sampai 10 kW Dan pada rangkaian bertegangan sampai 500 kV Pada saat kontak dipisahkan Busur api akan terjadi di dalam minyak Sehingga minyak menguap dan menimbulkan gelombang gas Yang menyelubung busur api Karena panas yang ditimbulkan busur api Minyak mengalami dekomposisi Dan menghasilkan gas hidrogen Yang bersifat menghambat produksi Pasangan ion Oleh karena itu pemadam busur api tergantung pada Pemanjangan dan pendinginan busur api Dan juga tergantung pada jenis gas hasil dekomposisi minyak Gas yang timbul karena dekomposisi minyak Menimbulkan tekanan terhadap minyak Sehingga minyak terdorong ke bawah Melalui leher bilik Di leher bilik Minyak ini melakukan kontak yang intim dengan busur api Hal ini akan menimbulkan pendinginan busur api Mendorong proses rekombinasi Dan menjauhkan partikel bermuatan dari lintasan busur api Minyak yang berada di antara kontak sangat efektif memutuskan arus Kelemahannya adalah minyak mudah terbakar Dan kekentalan minyak memperlambat pengisahan kontak Sehingga tidak cocok untuk sistem yang membutuhkan pemutusan arus yang cepat Ada gambar contohnya disitu Dan seklar PMT udara hembus Atau air blast circuit breaker Seklar PMT ini dapat digunakan untuk memutuskan arus sampai 40 kA Dan pada rangkaian bertegangan sampai 765 kV PMT udara hembus direncang untuk mengatasi kelemahan pada PMT minyak Yaitu dengan membuat media osulator Kontak dari bahan yang tidak mudah terbakar Dan tidak menghalangi pemisahan kontak Sehingga pemisahan kontak dapat dilaksanakan dalam waktu yang sangat cepat Saat busur api timbul Udara tekanan tinggi dihembuskan ke busur api melalui nozzle Pada kontak pemisahan dan ionisasi media di antara kontak Dipadamkan oleh hembusan udara Tekanan tinggi itu dan juga menyingkirkan partikel-partikel bermuatan dari selah kontak Udara ini juga berfungsi untuk mencegah restricting vortex Kontak memutus ditempatkan di dalam isolator dan juga untuk pemisahan udara pada saklar PMT Kapasitas kecil isolator ini merupakan satu kesatuan dengan PMT Tetapi untuk kapasitas besar tidak demikian halnya Saklar PMT vakum Saklar PMT ini dapat digunakan untuk memutus rangkaian bertegangan sampai 38 kV pada PMT vakum Kontak ditempatkan pada suatu bilik vakum Untuk mencegah udara masuk ke dalam bilik Maka bilik ini harus ditutup rapat dan kontak bergeraknya diikat ketat dengan perapat logam Jika kontak dibuka Maka pada katuda kontak terjadi emisi termis dan medan tegangan yang tinggi Yang memproduksi elektron-elektron bebas Elektron hasil emisi ini bergerak menuju anoda Elektron-elektron bebas ini tidak bertemu dengan molekul udara Sehingga tidak terjadi proses ionisasi Akibatnya tidak ada penambahan elektron bebas yang mengawali pembentukan busur api Dengan kata lain busur api dalam tipe rangkaian Nah disini ada contoh gambarnya Saklar PMT gas atau circuit breaker Saklar PMT ini dapat digunakan untuk memutus arus sampai 40 kA Dan pada rangkaian bertegangan sampai 760 kV Media gas yang digunakan pada tipe ini adalah gas SV6 Sulufur vexalproid sifat gas SV6 ini murni Adalah tidak berwarna, tidak berbau, tidak beracun, dan tidak mudah terbakar Pada suhu di atas 150 derajat telsius Gas SV6 mempunyai sifat tidak berosak metal Plastik dan bermacam bahan yang umumnya digunakan dalam pemutus tenaga bertegangan tinggi Sebagai isolasi listrik gas SV6 mempunyai kekuatan dielektrik yang tinggi 2,35 kali udara Dan kekuatan dielektrik ini bertambah dengan pertambahan tekanan sifat lain dari gas SV6 Yalah mampu mengembalikan kekuatan dielektrik dengan cepat Tidak terjadi karbon selama terjadi busur api dan tidak menimbulkan bunyi Pada saat pemutus tenaga menutup atau membuka Mungkin dari saya cukup sekian Kurang lebihnya saya mohon maaf Dan jika ada yang kurang atau ada koreksi Silahkan ditambahkan di kolom komentar Saya tutup, saya ucapkan terima kasih untuk waktunya Wabilawatu Tukul Hidayah Wassalamualaikum Wr. Wb